Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Sang Betualang Sosial Semoga teman-teman dalam pedansi pelatihan Pada kali ini kita akan membahas dalam sejarah Korek Api Kayu Mengutip dari laman Wikipedia Korek Api atau yang terkadang juga disini Tersebut geretan pemanti kayu macis atau mancis Adalah sebuah alat yang menyalakan api secara terkendali Yang terbuat dari kayu dengan ujungnya bulat yang mengandung fosfor Sejarah Korek Api Pertama kali dapat dikatakan bermula di Tiongkok pada tahun 577 Yang telah mengembangkan Korek Api sederhana yang terbuat dari batang kayu yang mengandung belerang Sedangkan Korek Api pada era modern pertama kali ditemukan tahun 1805 oleh Kak Ketsel Seorang asisten Profesor LG Senat di Paris Kepala Korek Api merupakan campuran potasium klorat Lerang Gula Dan karet Korek Api ini dinyalakan dengan menyelupkannya ke dalam botol asbest yang berisi asam sulfat Korek Api ini tergolong mahal pada saat itu dan penggunaannya berbahaya sehingga tidak mendapatkan popularitas Korek Api ini dianggap belum safety Dan coba kita lihat bagaimana para ilmuwan berproses untuk menemukan sesuatu yang lebih aman dan bermanfaat Korek Api yang dinyalakan dengan cara digesek pertama kali ditemukan oleh kimiawan Inggris yang bernama John Walker Pada tahun 1827 Penemuan tersebut diawali oleh Robert Boyle Tahun 1680-an dengan campuran fosfor dan melerang Tetapi usahanya pada waktu itu belum mencapai hasil yang memuaskan Walker menemukan campuran Antimon 3 Sulfida Potasium klorat Naturalium Dan pati Dapat dinyalakan Dengan menggesekannya pada permukaan kasar John Walker 29 Mei 1781-1 Mei 1859 Adalah kimiawan Inggris Yang pada tahun 1826 secara tidak sengaja menemukan Korek Api Korek Api gesek yang dia temukan Dengan campuran potas Dan antimon Penjualan pertama yang tercatat dari tokonya Adalah pada 7 April 1827 Dengan istilah Fiction Light Uniknya Ia menolak Mematenkan penemuannya Dan sebaliknya memilih untuk melanjutkan kajian ilmiahnya Ia juga Tidak memberikan komposisi pasti Korek Api Yang ia ciptakan Di lingkungannya Ia memiliki reputasi sebagai seorang ahli botani Membangkan minat pada kajian mineralogi Serta menghabiskan banyak waktunya Menerjakan percobaan kimia Ia minat Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Yang dengan mudah kita temukan, termasuk di toko dekat rumah. Korek api jenis kayu ini sampai dengan saat ini masih diterima oleh pasaran. Meskipun di sisi lain terdapat korek api gas. Tetapi, mungkin masyarakat masih menerima korek api kayu ini karena bahan-bahannya lebih mudah terurai. Dibandingkan korek api gas yang bahan-bahannya terbuat dari plastik, besi, dan lainnya. Yang tentunya tidak mudah terurai oleh sistem alam. Demikian video kita kali ini. Tetap semangat dan berkreatifitas. Salam, sang petualan sosial.